Intro Saudara-saudara kita berjumpa lagi Barangkali saudara saat ini adalah saat Dimana banyak orang itu Bicara tentang fakta kematian Setiap hari kita mendengar berita Tentang orang yang mati Bahkan kematian itu Menjadi sesuatu yang begitu dekat Dengan kita Bahkan begitu dekat dengan orang-orang yang kita cinta Dan kita Membicarakan tentang Fakta kematian itu dengan perasaan ngeri Namun saudara-saudara Ketika kita bicara tentang Fakta kematian, sebenarnya Kita sedang bicara tentang kehidupan Karena hanya dengan kematian Kita terhukum dengan yang namanya Kehidupan Kematian itu tak ubahnya Seperti pintu gerbang Yang menghubungkan Antara kehidupan kita saat ini Menuju kehidupan yang akan datang Eternal next Ini yang juga sering Kita sebut sebagai Kehidupan yang abadi Atau eternal life Itu sebuah kehidupan after life Kehidupan setelah hidup kita sekarang ini Atau life after death Kehidupan setelah kematian Nah, jujur Sujur-sujur bahwa Pemahaman seperti ini Ini seringkali memenuhi pemikiran kita Atau pemikiran banyak Bahwa hidup yang lebih dihubungkan Lebih dihubungkan dengan suatu tempat Pada suatu saat nanti Jadi hidup abadi itu Berkaitan dengan waktu dan tempat Seperti lagu Di seberang sana Ku dibimbingnya Kepada Bapak Yang ku sembah Di seberang sana Itu bicara tentang sebuah tempat Tempat yang berbeda dengan tempat Yang kita tempati sekarang ini Nah, namun menarik Saudara-saudara bahwa Tema rendungan kita Coba memberikan perspektif yang agak berbeda Bahwa eternal life Itu tidak selalu harus dikatkan dengan Eternal next Atau life after death Yang akan kita alami nanti Tetapi eternal life itu justru Diartikan sebagai Eternal now Bahwa hidup abadi itu Adalah sekarang ini Adalah disini Nah, mengapa demikian Saudara-saudara Karena hidup abadi itu kan sebenarnya Lebih berbicara tentang relasi Daripada lokasi Relasi antara kita dengan Allah Hidup abadi adalah tentang hidup bersama Dan hidup di dalam Allah Saudara-saudara perhatikan Salah seorang penjahat Yang disalibkan bersama dengan Yesus Berkata dalam Lukas pasal 23 Yesus, ingatlah akan aku Apabila engkau datang sebagai raja Ini bicara tentang suatu saat nanti Pada sebuah tempat atau lokasi Tapi apa jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau ada bersama-sama Dengan aku Di dalam Firdaus Jadi Yesus lebih menekankan Lebih menekankan tentang relasi Bahwa engkau akan bersama-sama Dengan aku Jadi Sekali lagi Bahwa hidup abadi itu Tentang hidup bersama Dan di dalam Tuhan Dan kalau kita bicara tentang hidup bersama Dan di dalam Tuhan Itu kan tidak harus terjadi nanti Tidak harus diseberang sama Hidup bersama dan di dalam Tuhan Itu sudah bisa kita mulai saat ini Hari ini disini Seperti bunyi tema kita tadi Bahwa eternal life Itu sebenarnya adalah eternal mouth Yaitu Kita mulai saat ini Kita hidup bersama Dan kita hidup di dalam alat Nah saudara-saudara Kalau kita kembali kepada Bicara tentang kematiran Yang akhir-akhir ini Begitu akrab di dalam diri kita Kalau kita masih bisa membicarakannya Itu pertanda bahwa kita masih hidup Saudara-saudara Sebab kalau kita sudah mati Kita sudah tidak bisa membicarakannya lagi Nah uniknya Saudara-saudara Saat kita membicarakannya Dan kita belum sampai kepada kematian Ternyata kita sudah bisa merasakan Hidup abadi itu sendiri Karena apa? Karena kita menjalani hidup ini bersama-sama Dan di dalam Tuhan Mungkin saat ini banyak orang Bicara tentang kematian Dengan rasa ngeri Dengan rasa takut Tetapi firman Tuhan ingin mengajak kita Jangan takut dengan kematian Justru takutlah Kalau hidupmu itu Tidak bersama-sama dengan Allah Dan tidak di dalam Allah Takutlah karena itu Sebab apa? Sebab saat kita menjalani hidup Tapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan Kalau hidup kita ini di luar Tuhan Maka sebenarnya kita sudah mati Walaupun kita masih hidup Nah oleh sebab itu Saudara-saudara Alamilah hidup abadi Tidak harus menunggu nanti Nanti kalau kita sudah mati Tapi itu sudah bisa kita mulai dari saat ini Dari sekarang ini Yaitu ketika kita sungguh-sungguh mengisi Dan menjalani hidup kita ini Bersama-sama Dan di dalam Tuhan Jika itu terjadi Saudara-saudara Kematian tidak telah Menjadi sesuatu hal yang merik Mati hanyalah berpindah keadaan Dari fananya dunia ini Kepada kehidupan yang nanti Nah saudara-saudara Sampai disini kita bertemu Dan kita akan berjumpa kembali Di lain waktu Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya